Intro Pimpinan cabang LDII Talamate Makassar menyadakan acara pembakalan persiapan berumah tangga melalui pengajian usia peranika. Acara tersebut bertajuk pengajian cinta kasih membuka hati untuk cinta yang halal. Pengajian tersebut bertujuan memberikan pemahaman pentingnya kesiapan diri baik dari segi fisik, mental maupun materi membina bahtera rumah tangga. Acara yang diikuti lebih dari 100 peserta tersebut dilaksanakan di Masjid Nurul Haki, Macini Sombala dan dibuka langsung oleh Ketua PCLDI Talamate Sutrisno Sulaiman. Tujuan kami melaksanakan ini karena kami berharap generasi muda kita telah menikah menjadi keluarga yang sakinah mawa dawa rumah dan menghasilkan generasi-generasi penerus yang unggul bisa menjadi generasi yang unggul dalam negara kita. Panitia juga membuka sesi diskusi antara peserta dengan pemateri terkait persiapan untuk membina rumah tangga. Acara yang sangat bermanfaat untuk mempererat tali selatu rahmi dan sebagai persiapan kami pemuda-pemudi LDI sebelum menjalankan bahtera rumah tangga. Saya harap acara ini tidak berhenti sampai di sini tetapi juga dapat berlanjut hingga tali selatu rahmi kami para pemuda-pemudi LDI Tama Latte dapat terjalin lebih berat lagi. Alhamdulillah pengajian cinta kasih yang dilaksanakan dan dihadir oleh pemuda dan pemudi LDI Lembaga Dawa Islam Indonesia Tama Latte, Kota Makassar sangat berkesan bagi kami para pemuda dan pemudi Kota Makassar karena pengajian ini memberikan kami kesempatan dan pelajaran bagaimana kami bisa membangun ilmu sebelum kami melaksanakan pernikahan. Alhamdulillah hijazakumullahu khara Pesan kami kepada LDI supaya menyelenggarakan pengajian seperti ini lagi sehingga kami bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Acara ini juga menjadi ajang untuk mempererat siloto rohim. Harapan dari acara tersebut adalah para remaja pada suatu saat mampu membangun rumah tangga yang sakina, mawada, dan warohmat. Alhamdulillah hijazakumullahu khairah telah menonton.